Bepom tetap mengizinkan penggunaan vaksin AstraZeneca di Indonesia, namun akan menambahkan peringatan pada proses screening. Hal itu terkait dengan adanya temuan efek samping pembukuan darah atau blood clot pada vaksin AstraZeneca di beberapa negara di dunia. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Penny Lukito, menjelaskan hingga saat ini efek samping pembukuan darah setelah penyuntikan vaksin AstraZeneca masih belum ditemukan di Indonesia. Ia juga menambahkan efek samping tersebut masih sangat langka terjadi jika dibandingkan dengan jumlah suntikan vaksin AstraZeneca. Hal tersebut menurut Penny menjadi alasan mengapa vaksin AstraZeneca masih dapat digunakan di Indonesia. Meski demikian, Bepom masih akan terus melihat perkembangan efek samping dari AstraZeneca untuk mengambil kebijakan ke depannya. Sebelumnya diketahui, Denmark menjadi negara pertama yang membatalkan penggunaan vaksin karena adanya efek samping pembukuan darah. Kami juga menyimpulkan bahwa ini penyuntikan dengan vaksin AstraZeneca masih bisa dilanjutkan, namun kejadian-kejadian apapun menjadi pertimbangan. Nah sekarang kita tambahkan warning ya dan juga di dalam statement fact sheet ya fact sheet itu adalah informasi pada tenaga kesehatan yang akan menggunakan AstraZeneca itu untuk berhati-hati yang dikaitkan dengan resiko yang dikaitkan dengan kejadian trombosis tersebut. Ya.